Hai hai, kembali lagi bersama Kak Laras, tentor ruangsiswa.net yang paling kece badai asik sekali Hai, kembali lagi bersama Kak Laras untuk membahas soal fisika kelas 10 dengan kode soal 10F10110615 yang kalian bisa akses di website ruangsiswa.net Langsung aja ya Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan mendatar sejauh 13 meter sebesar 15,6 J Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada benda Oke, ketika kita lihat ada usaha Kemudian ada perpindahannya Perpindahannya 13 meter dan ditentukan gayanya Berarti hubungan usaha dengan gaya yaitu W sama dengan F dikalikan S Karena tidak ada sudutnya, berarti kita tidak usah pakai sin teta ya Oke, langsung aja kita masukkan disini Usahanya itu 15,6 Gayanya kita cari Jaraknya 13 meter Untuk mencari gaya Berarti 15,6 Dibagi 13 Nah Kalau teman-teman bingung pembagiannya berapa Nah berarti disini F ketika 15,6 dibagi 13 Itu kan 1, sekian Nah sisanya kan 2,6 ya 2,6 dibagi 13 Atau 260 dibagi 13 26 bagi 13 deh Kalau bingung berarti sisanya 26 26 bagi 13 Itu 2 ya 2 Nah itu kan ada komanya langsung ketemu 1,2 Jadi gitu ya Kalau teman-teman bingung 15 bagi 13 1 1 dikasih koma Sisanya berapa? 2,6 Oke, kita hilangkan komanya 26 bagi 13 2 Nah satunya apa? Newton Langsung ketemu jawabannya A Nah mudah banget kan teman-teman Teman-teman gak usah bingung Gimana caranya ngerjain Langsung kepoin Youtube Channel Ruang Siswa Nah sekian penjelasan dari Kak Laras Jangan lupa like, subscribe, serta komennya Nantikan video-video berikutnya Salam Ruang Siswa Terima kasih kamal